Jelang hari ulang tahun ke-79 TNI, Komandan Korem 102 Panju Panjung di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuka turnamen tenis lapangan tingkat junior Piala Panglima TNI di Kompleks Sarana Olahraga Sanaman Mantikei, Palangkaraya, Senin 23 September. Turnamen ini diikuti 116 atlet putra-putri berusia 14 hingga 16 tahun memperebutkan total hadiah senilai 200 juta lebih. Peserta diikuti oleh atlet dari seluruh wilayah bagian Kalimantan serta dari provinsi lainnya seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi yang digelar mulai 23 hingga 25 September. Open turnamen tenis lapangan junior ini digelar di Korem 102 Panju Panjung, sementara tingkat petenis senior digelar di Kodam 12 Pontianak, Kalimantan Barat. Dan Rem 102 Panju Panjung, Brigjen Iwan Rosandrianto, Senin 23 September di Palangkaraya mengatakan, Open turnamen Piala Panglima TNI tidak hanya menggelar tenis lapangan saja, berbagai cabang olahraga digelar juga satuan Korem dan Kodam se-Indonesia seperti menembak, bola voli, para layang, dayung, triathlon, karate, pencaksilat, panahan, selam, marching band, dan lainnya. Dan ini menjadi sebuah motivasi sendiri untuk adik-adik khususnya di usia 14 dan usia 16 untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini dalam rangka ulang tahun TNI dan setiap Kodam, setiap Kodam, setiap Korem, itu materinya berbeda-beda. Ada yang menyelenggarakan tenis, ada yang menyelenggarakan nembak, selam, dan sebagainya. Dan kebetulan Kodam 12, kabar dengan Kalteng, saya dan Rem Kalteng, menyelenggarakan materi tenis untuk U14 dan U16. Dan dari kegiatan ini akhirnya atlet-atlet kita yang ada di khususnya di Kalimantan Tengah, dan tetangga kita dari Kalimantan Selatan Timur yang ikut bertanding pada hari ini sangat antusias. Untuk itu kami sebagai pembina POT Kota mengharapkan ipan-ipan ini tetap berlanjut, Pak. Kemudian hari sehingga anak-anak didik kita yang kita pertandingkan hari ini dapat prestasinya tampak meningkat sampai ke tingkat nasional. Turnamen tenis lapangan Piala Panglima TNI menjadi pencarian bibit yang memiliki potensi dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.